Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan alasan pemberian subsidi pembelian mobil listrik berbasis baterai tahun ini. Hal ini seolah menjadi jawaban atas kritik yang sebelumnya pernah dilayangkan Anies Baswedan. Menurut mantan gubernur DKI, kebijakan tersebut tidak tepat dan dapat menambah polusi. Sementara itu, Febri Hendri mengungkapkan alasan pemberian subsidi mobil listrik berbasis baterai ini guna mendorong percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB Untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat dengan penggunaan kendaraan ramah lingkungan Febri menambahkan jika Indonesia terlambat mengembangkan ekosistem atau masuk ke industri elektrifikasi maka berpotensi kalah saing dengan negara lain. Padahal potensi Indonesia baik dari pasar maupun sumber daya sangat besar. Seperti pemerintah China yang memberikan insentif setara 150 juta rupiah untuk mobil listrik Kemudian India yang memberikan insentif setara 28 juta rupiah untuk mobil listrik dan setara dengan 4,2 juta rupiah untuk mobil listrik Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Kumiwang Kartasasmita sempat menanggapi sindiran Anies Basuidan Ia menyebut subsidi ini sebagai upaya mencapai target siro emisi Indonesia pada 2060 Sementara pemerintah menargetkan produksi kendaraan listrik sebesar 30% dari populasi pada tahun 2030 Selamat menikmati di beberapa tahun untuk pinjatu rupiah untuk minuman 2020 Sarai menargetkan produksi ke rhoch untuk mel trader k carro tahun 30 total Selamat menikmati di beberapa tahun yang terbaru Kronika tersinggur πdi Penajαν selamat menikmati 3%AK Sementara pemerintah dipercaya berdarikat Penajaran perzusa render